Kembali di kompasian saudara dari kasus penembakan yang dilakukan seorang anggota DPRD Lampung Tengah, polisi menyebutkan tersangka dan korban memiliki hubungan kekerabatan. Sebab dalam acara pernikahan yang berlangsung pada Sabtu lalu, hanya keluarga dari kedua mempelai yang hadir di lokasi. Polisi dari Pores Lampung Tengah mendatangi rumah korban salam di desa Mataram Ilir, Lampung Tengah. Keluarga mengaku masih trauma dengan kejadian yang menewaskan salam pada Sabtu lalu. Kediaman korban hanya berjarak 50 meter dari tempat kejadian. Polisi memastikan antara tersangka dengan korban memiliki hubungan kekerabatan dari kedua mempelai. Polisi juga akan menghadirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung untuk mendampingi istri korban. Bisa kita lihat di sana tadi dari jarak TKP ke rumah korban kurang lebih 50 meter. Kemudian memang yang diundang di sana itu rata-rata adalah keluarga. Jadi antara pelaku dan korban ini bisa dipastikan ada hubungan kekerabatan atau keluarga. Jadi sepintas kita dengarkan memang ada pro kontra di pihak keluarga. Ada yang menghendaki selesai dengan baik, tapi sebagian juga menghendaki penegakan hukum. Tapi yang jelas kami dari kepolisian akan memproses kejadian ini dengan seadil-adilnya, seadil dengan aturan yang berlaku. Anggota DPRD Lampung Tengah terancam hukuman 20 tahun penjara pasca seorang warga tewas akibat tembakan senjata miliknya. Peristiwa itu terjadi di sebuah acara penikahan yang dihadiri tersangka dan korban. Polisi menetapkan Muhammad Saleh Mukadam, anggota DPRD Lampung Tengah dari fraksi Gerindra, sebagai tersangka setelah senjata api yang ditembakannya dalam sebuah pesta pernikahan menyebabkan seorang warga tewas. Polisi menetapkan tersangka setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa dua orang saksi di lokasi. Tersangka ditangkap beserta barang bukti berupa satu senapan yang digunakan saat kejadian. Polisi juga menyita tiga pucuk senjata beserta sejumlah amunisi dari tiga lokasi berbeda. Melakukan penangkapan pengamanan terhadap saudara MSK, kemudian memeriksa saksi yang disebutkan di TKP diantaranya saudara R dan saudara SP. Ada pun barang bukti yang berhasil kita amankan dari penggeledahan tiga TKP tersebut. Di antaranya, satu pucuk senpi jenis zoraki, satu buah magazin, empat buah selongsong amunisi, satu pucuk senpi laras panjang FNC Belgia, satu buah magazin, satu buah tas senjata warna hijau, satu pucuk senpi HS ditambah magazinnya, kemudian satu pucuk senpi revolver obra, dua buah magazin, 60 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter. Kuasa hukum tersangka pun mengakui ada kelalaian dalam insiden tersebut. Pihaknya juga telah meminta maaf kepada keluarga korban dan akan bertanggung jawab. Sama sekali tidak ada unsur kesengajaan bahwa ini murni kelalaian dan sudah diakui oleh tersangka, dan tersangka sudah meminta maaf secara pribadi dengan korban, bahkan korban ini termasuk masih paman kandung yang cenderung. Jadi dari tersangka sendiri akan upaya untuk terkait gantungi dan pertanggung jawaban terhadap istri dan anak yang disangka tadi. Kalau untuk alasan itu pribadi bang, jadi karena ini acara adat, dan memang seringlah biasa di Lampung itu acara adat ada letusan-letusan, dan mungkin ini untuk pembelajaran ke depan. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka sebelum kejadian sempat datang ke pesta pernikahan sebagai undangan. Pada prosesi adat penyambutan calon pengantin dan besan, tersangka berinisiatif menembakkan senjata laras panjangnya sebagai simbol penyambutan yang biasanya menggunakan petasan. Namun tembakan senjata laras panjang tersangka mengenai seorang warga bernama Salam yang tengah duduk tak jauh dari lokasi pesta pernikahan. Korban terjatuh dan sempat dibawa ke puskesmas oleh tersangka, namun korban kritis dan meninggal dunia saat hendak dirujuk ke rumah sakit. Polisi menyebut tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Salah dinilai-lalai dan melanggar aturan soal kepemilikan senjata api. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalus Kompas TV, Roma Afria Idam di Lampung Tengah, Lampung. Roma polisi menyebutkan senjata yang digunakan tersangka ilegal. Dan bagaimana kelanjutan dari proses hukum terkait dengan penembakan terhadap korban bernama Salam? Ya, siang Juno dan juga saudara, pasca peristiwa satu warga meninggal dunia akibat letusan terkena senjata api oleh anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini pihak polisian Polda Lampung tentunya terus melakukan proses penyidikan terhadap tersangka saleh mukadam ini di mana saat ini saleh mukadam ini dilakukan proses penyidikan atau pemeriksaan dilakukan di Polda Lampung yang sebelumnya telah dilakukan press release di Kabupaten Lampung Tengah atau di Polres Lampung Tengah. Namun sampai saat ini memang pihak polisian terus mendalami berkaitan dengan kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh tersangka anggota Dewan ini. Dari mana tersangka ini mendapatkan senjata api, 4 senjata api berbagai jenis begitu bisa dilakukan pemilikan imun. Tentu pihak kepolisian masih melakukan proses penyidikan dan telah mengantongi sejumlah nama begitu di mana yang diduga nama tersebut merupakan tempat atau diperolehnya senjata api oleh tersangka ini. Namun hal ini secara detailnya belum disampaikan oleh pihak kepolisian prosesnya sampai mana. Tapi tentunya tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait dengan pemilikan senjata api dan juga hal lainnya. Baik kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari kasus ini. Terima kasih Jurnalas Kompasivi Roma Afriya Adam dari Lampung Tengah, Lampung.